Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Priyana Reyes Kitchen Di video kali ini saya membuat resep bolu kukus kempus-kempus coklat mini Yang rasanya benar-benar enak banget Dengan tekstur bolu yang sangat lembut dan empuk sekali Tidak bikin seret di tenggorokan Kempus-kempus mini ini bisa dijadikan ide jualan ya Karena satu resep menghasilkan 14 piece kempus-kempus mini Untuk rincian harga modal dan harga jualnya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya Cara membuatnya juga sangat mudah dan simple 100% berhasil untuk para pemula Jadi untuk teman-teman di rumah yang penasaran bagaimana cara membuatnya Simak terus video ini hingga akhir Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama disini saya sudah menyiapkan wadah Masukkan 4 butir telur ukuran sedang 200 gram atau 14 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam 1 sendok teh vanili cair teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk Dan 1 sendok teh SP teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya semua bahan ini kita akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih kental dan berjejak selama kurang lebih 8-10 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing Nah ini dia adonannya sudah mengembang putih kental dan berjejak Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini ya Kemudian bisa kita matikan mixernya dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali Berikutnya masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang Takaran persendoknya seperti ini Di sini saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Tambahkan juga 20 gram atau 2 sendok makan susu bubuk Kemudian kedua bahan ini kita ayak Selanjutnya aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini Sampai tercampur rata Mengaduknya pelan-pelan saja ya teman-teman tidak usah terburu-buru supaya adonannya tidak turun atau kempis Nah ini dia adonannya sudah tercampur rata Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini tidak mudah putus Selanjutnya masukkan 1 saset susu kental manis putih Dan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur teman-teman juga bisa menggantinya dengan margarin cair Lalu aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata Jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang mengendap di bawah adonannya supaya nanti hasil bolunya tidak bantat Nah ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata konsistensinya seperti ini Kemudian saya akan mengambil wadah Dan saya akan mengambil adonannya sebanyak 20 sendok makan adonan ke dalam wadah Nah setelah selesai ini bisa kita sisihkan dulu Dan untuk adonan yang banyak ini saya akan menambahkan 2 sendok makan pasta dark coklat Lalu kita bisa aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata Oke ini adonannya sudah tercampur rata Untuk selanjutnya adonan ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga Untuk adonan yang putih juga ya Nah disini saya sudah menyiapkan cetakan Disini saya menggunakan cetakan loyang tulban mini yang ukurannya 9 cm Dan saya sudah mengolesinya menggunakan margarin di keseluruhan bagian cetakan Dan ini untuk adonannya sudah saya masukkan ya ke dalam plastik segitiga Untuk yang pertama saya akan mengambil adonan yang putih Saya akan menyemprotkannya ke dalam cetakan seperti ini Semprotkan di bagian-bagian tertentu seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini Dan lakukan cara yang sama sampai selesai Oke setelah semuanya selesai Sekarang saya akan semprot adonan yang coklat Di bagian yang tidak ada adonan putihnya seperti ini ya teman-teman Kemudian di atas adonan putih juga kita beri adonan coklat seperti ini Nah seperti ini hasilnya Lakukan sampai selesai Setelah semuanya selesai seperti ini Kemudian kita semprot kembali adonan yang putih Di atas adonan yang coklat teman-teman ya seperti ini Nah seperti ini Dan untuk bagian tengahnya juga kita semprotkan juga seperti ini ya Lakukan cara yang sama sampai selesai Nah setelah semuanya selesai Sekarang saya akan semprot kembali adonan yang coklat di keseluruhan bagian warna seperti ini ya Kita ratakan warna coklatnya menyeluruh seperti ini teman-teman Nah seperti ini lakukan cara yang sama sampai selesai Setelah semuanya selesai Jangan lupa kita hentak-hentakan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan ya Seperti ini teman-teman Setelah selesai untuk adonan yang pertama saya akan beri adonan yang putih Untuk kita bikin motifnya ya seperti ini Nah seperti ini Kita akan contohkan lagi Oke sekarang bisa kita bentuk menggunakan tusuk gigi Dengan cara melingkar seperti ini ya teman-teman Kita bentuk menyerupai bunga Hasilnya cantik banget ya teman-teman Lakukan cara yang sama sampai selesai Oke setelah semuanya selesai seperti ini Sekarang siap kita kukus semua Di sini saya sudah menyiapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas Airnya sudah mendidih Jangan lupa untuk tutupnya dialasi dengan kain bersih Supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan Buka tutup kukusan dan masukkan satu persatu Cetakan berisi adonan ke dalam kukusan Setelah selesai bisa kita tutup Dan ini akan kita kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil Setelah 20 menit bisa kita buka Wow hasilnya cantik banget teman-teman Mengembang sempurna ya Montok-montok Mulus-mulus Hasilnya benar-benar Wow Mantap ya Dan kita akan angkat satu persatu Lakukan pengukusan dengan cara yang sama Sampai selesai Dalam keadaan masih panas Langsung saja kita keluarkan dari cetakan Tapi bagian pinggirannya kita tekan-tekan dulu seperti ini ya teman-teman Supaya tidak lengket Nah seperti ini hasilnya cantik banget Super empuk Dan lembut banget ya Lakukan cara yang sama sampai selesai Selanjutnya saya akan kemas menggunakan plastik mica yang berukuran 6L Dan saya akan lapisi bagian bawah dengan cup paper seperti ini ya teman-teman Kita akan ratakan dulu cup papernya Nah seperti ini Selanjutnya kita letakkan satu bolu di atas cup paper seperti ini ya Hasilnya cantik banget teman-teman Bisa untuk ide jualan ya Lakukan sampai selesai Dan taraaa Ini dia hasilnya Bolu kukus kempus-kempus coklat mini yang rasanya benar-benar enak banget Dengan tekstur bolu yang sangat lembut dan empuk sekali tidak bikin seret di tenggorokan ya Kempus-kempus mini ini bisa dijadikan ide jualan karena satu resep menghasilkan 14 piece kempus-kempus mini Dan untuk rincian harga modal harga jualnya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya Recommended banget untuk para pemula yang mau mencobanya 100% berhasil untuk para pemula ya Wow ini untuk hasil bagian bawahnya juga cantik banget Teksturnya lembut, empuk Pokoknya teman-teman gak bakalan nyesel kalau bikin bolu yang satu ini ya Untuk cara pembuatannya juga sangat mudah dan simple Semuanya pasti bisa ya Ini bolunya benar-benar empuk banget teman-teman Mantep banget ya Kita akan lihat bagian serat dalamnya Wow seperti sponge cake Mantep banget teman-teman Kita akan cobain dulu ya Bismillah Rasanya benar-benar enak banget Manisnya pas Coklatnya juga kerasa banget Mantap ya Lembut, empuk Recommended untuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah ya Ini recommended banget Selamat mencoba Semoga bermanfaat Oke Terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Jangan lupa like, share, dan subscribe